Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar boneka labubu Yang lagi viral ya Yang lagi rame Nah ternyata menggambar labubu itu tidak terlalu susah ya teman-teman Kita buat dulu lingkaran Lalu buat beberapa bagian-bagian Yang itu Ya tidak terlalu rumit Seperti beruang dan kucing mungkin ya Oke teman-teman silahkan ikuti sketchannya secara pelan-pelan Kalau misalkan terlalu cepat bisa dipost-post dulu Nah bagi teman-teman yang ingin Mendukung karya kami Kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman Caranya teman-teman tinggal like Kemudian komen di video ini Dan subscribe channel ini Mudah-mudahan video-video yang kami berikan bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua Khusus bagi teman-teman yang ingin memperdalam Mempertenang menggambar dan mewarnai Kami membuka program es gambar online Nah jika teman-teman berminat Caranya teman-teman tinggal daftar Dengan cara DM ke Instagram komunitas generatif Atau langsung kontak PWA di nomor yang terletak Di Instagram komunitas generatif Untuk DM dan alamat medsoscamp Yang lainnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya Oke tapi program es gambar online ini berbayar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai selesai Kita siapkan mengwarnai-nya Saya pakai karein 12 warna Nah kita gunakan dulu warna biru tua dan biru muda Jadi labu-bunya kali ini kita warnai pakai biru ya Nah sisi-sisinya atau pinggir-pinggirnya diwarna biru tua dulu Nah nanti sisanya menggunakan warna biru muda Kita siapkan berikutnya warna coklat dan krem Coklatnya brown dan kremnya pale orange Nah kita warnai di pinggir-pinggirnya lagi Ini pinggir-pinggir gambar sisanya Sisanya nanti menggunakan warna krem Lalu kita siapkan warna kuning-duku dan kuning untuk pitanya Selanjutnya kita warnai tanahnya Kita gunakan warna hitam dulu Nah setelah hitam nanti kita akan siapkan warna coklat dan warna kuning-duku Lalu untuk semak-semaknya Kita gunakan warna hijau tua, hijau muda dan kuning Nah kita warnai dulu hijau tua di bawahnya Di atasnya menggunakan hijau muda dan paling atasnya menggunakan kuning Awan bertumpuk yang pertama yang paling bawah kita warnai pakai warna merah Nah warna di paling bawahnya ya Setelah itu kita siapkan nanti warna oranye lalu warna kuning Supaya awannya ini lebih hidup warna gradasinya Nah paling atasnya kita gunakan warna putih Supaya lebih muda kuningnya Awan yang kedua kita mulai dari warna coklatnya Nah coklat di atasnya nanti ada kuning-duku Lalu atasnya lagi ada krem Dan paling atasnya putih lagi Terima kasih Nah untuk langitnya kita wajibkan Nah dari merah lagi, merah kemudian oranye dan kuning Masa lawan hanya full kita tebalkan gambar-gambarnya Atau sketsanya menggunakan penebal Untuk penebalnya saya pakai pensil kaca Kita tebalkan semua bagian-bagiannya Supaya lebih rapi dan lebih jelas Lebih kontras Nah ada bubunya juga Nah kemudian kita tambahkan Hiasan berupa titik-titik putih Untuk beberapa bagian Nah titik putih ini bisa menggunakan Yang tipex atau Sepidil marker Nah saya pakai markernya ini yang Sepidil poster Oke dan hasilnya seperti ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Kita kembali lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam generatif